Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kegiatan dari Kejamatan Arus Ratan Yang mana kegiatan ini untuk meningkatkan salah satu pelaporan Adalahan yang biasanya dari transit prosof Untuk kualitas dan ambotan Dan informasi yang kami dapatkan Di allahubarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan bagaimana dapat wujudkan penjentaraan administrasi desa yang baik dan terukur Bintek telah disampaikan oleh ketua penelitian tadi gelasakan selama 4 hari 3 malam Alhamdulillah mudah-mudahan Bintek ini nantinya betul-betul bisa dipahami dicermati sehingga bisa diterapkan kepada administrasi desa yang berada di wilayah desa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati akan tetapi juga mencakup dari seluruh kerjian dan kerjian yang tidak berada di desa termasuk juga disitu SPG dan transfer yang ada sumbernya dari Inspektural Kedisunan RKA RAK DPA dan DPC dan sumbernya dari dirasakan ini pembuatan RAB yang selama ini menjadi masyarakat bagi kita mudah-mudahan dan Bintek ini akan juga akan bisa dipahami bagaimana membuat jenis Pak Adi yang benar dan berjerman sehingga tidak meliburkan suatu persoalan yang serius ketika pelaksanaan di lapangan peserta Bintek yang kami hormati mari kita ikuti Bintek ini dengan serius tetapi santai tempatnya juga enak jadi jangan sampai pulang tidur biasanya kalau Bintek itu banyak kartu jam-jam dua itu saya katakan dibuka demikian kita dapat sampai pada soalan hari ini kita telah membuka kebiatan Bintek pada perangkat Bintek sejama Tanda Uswatan yang sudah melaksanakan oleh Bintek Sumah dan Binti Gelayah dengan Bintek Adi sejama Tanda Uswatan dalam hal ini diikuti oleh 63 orang dari Desa Repek yang diperoleh dari Bintek dan Bintek ada ketujuan meningkatkan SDM daripada pelanggan di desa bagi yang mengolah anggaran dalam pembangunan agar sesuai dengan rekenasi yang ada baik permiliki komponitor dan daftri ataupun dengan kerja dan gerbuk terkadang disambil juga kita berharap nanti terpisah kepada pelaksanaan akan digali untuk apa yang diperlukan oleh desa termasuk dalam hal olah terami dalam SPG dan lain sebagainya dari berbagai terkait pengetahuan dan lain sebagainya termasuk dari tenaga adi juga secara keseluruhan berkolaborasi dalam mengalang bersama di wilayah untuk meningkatkan salah satu transparansi dana desa yang mana ini kan dilakukan BIMTEK nah upaya BIMTEK ini berapa hari rencana dilakukan BIMTEK ini dilakukan selama 3 hari dan 3 malam 4 hari 3 malam pada kegiatan itulah maka para peserta diinapkan disini selama 3 hari 4 hari 3 malam diinapkan disini selama 3 hari 4 hari 3 malam oke pak harapan ke depan dengan adanya dilakukannya BIMTEK ini supaya transparansi dana desa mungkin ada terobosan terobosan baru Pak Caman ya termasuk masalah keterbukaan sehingga apapun yang dipersoalkan di desa tidak ada lagi yang ditutupi setiap anggaran itu diplans di bapan desa bahwa ada kegiatan ini dengan dana setiap dan pengelolaannya setiap pengelolaan setiap biasanya di desa itu melalui suat kelola ketika suat kelola tidak mampu maka baru menggunakan berakti lihat saja sasaran Pak Caman yang disampaikan ini kepada sarana-perasarana tapi bagaimana peningkatan alternatif income desa itu sendiri untuk mengubah paradigma transparansinya jadi begini kita menikapi perkembangan desa ini dari administrasi dulu setelah administrasi nanti akan terkelanjutan termasuk masalah bagaimana meningkatkan kegiatan pendapatan asli desa ini salah satunya juga bumdes ini juga meningkatkan kepada pendapatan asli desa ketika bumdes ini bumdes ini berjalan bergerak secara menginjuk maka desa pun mendapatkan nampaknya dari bagi hasil yang jadinya masuk ke sini terima kasih kelihatannya terobosan-terobosan ini kan cukup memberi kesempatan kepada kader-kader di desa yang mana saya dengar informasi peran penting bumdes itu sangat diharapkan mungkin ada terobosan baru bumdes untuk bisa memberikan satu kesempatan transparansi dan meningkatkan alternatif income di desa itu sendiri depannya akan kita terus adakan program jadinya yang berkesan sama dengan di desa di tempat naruh datang untuk menyebabkan sebuah yang bisa selesai oke sedikit bu mungkin ada tambahan dari dari mana tadi bu ini Bika Adi Bagaimana bu Bika Adi dalam kegiatan perhatian ini mungkin sebagai peran fungsi BKD dalam penanganan ini apapun terima kasih terima kasih BKD ini adalah badan yang menaungi dua bumdes ma bumdes ma maruti raya dan bumdes ma maruti batu adi ini dilaksanakan oleh bumdes ma tinggi raya jadi peran BKD sendiri adalah memastikan semuanya berjalan dengan dengan seperti yang diharapkan sehingga dapat menyebabkan oke terima kasih dengan adanya pelatihan yang mana BIMTEK dilakukan kecamatan Arus Selatan runtuh salah satu peserta dan ini merupakan salah satu runtuh juga transfer dana desa cukup besar mungkin harapan ke depan selaku dari desa runtuh bagaimana terima kasih kami dari pemerintah desa runtuh ucapkan banyak terima kasih kepada BKD dan kecamatan selaku harapan kami sendiri dari pemerintah desa runtuh yang kebetulan desa runtuh merupakan salah satu penerima dana desa yang terbesar ini harapannya ke depan ini menjadi sarana bagi kami untuk belajar aparatur desa pemerintah desa dalam penyusunan mulai DPRM kemudian pelaksanaan sampai ke pelaporan hingga kegiatan itu selesai 100% harapannya itu supaya ke depannya tidak ada lagi yang namanya kemuan atau kendala-kendala dilatangan yang menjadi kendala bagi kami di pemerintah desa kemudian ini juga menjadi ajang bagi kami untuk menjadi kesatuan di lingkup kecamatan atau selatan menjadi satu-satuan hormat dalam penyusunan WFAB pelaksanaan sampai ke laporan atau kemuan SGB oke terima kasih terima kasih terima kasih